Yo, Assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai Ini adalah sedikit gambaran kekuatan Republik Rakyat Cina dalam hal militer Negara yang dulu dipandang sebelah mata, namun sebentar lagi akan menyalip Amerika sebagai negara adidaya nomor satu di dunia Dengan peningkatan kemampuan signifikan yang terus terjadi, Cina mulai menarget banyak hal Salah satunya penyatuan dengan saudara lemah Taiwan Presiden Xi Jinping mengatakan reunifikasi dengan Taiwan sebentar lagi segera terlaksana Tak perlu dengan kekuatan militer, dia meyakini reunifikasi akan terlaksana secara damai Hmm, menarik ini kalau secara damai Taiwan mau bersatu Pernyataan itu disampaikan Bapak Xi Jinping Sabtu 9 Oktober lalu Beberapa hari terakhir ini, Cina mengirimkan pesawatnya mondar-mandir di atas pertahanan udara Taiwan Bahkan pesawat-pesawat pengebom yang bisa membawa hulu ledak nuklir juga disertakan Apa respon Taiwan? Mereka hanya bisa menunggu jika serangan benar-benar terjadi Memwujudkan reunifikasi nasional dengan cara damai merupakan yang terbaik dalam melayani kepentingan bangsa Termasuk saudara-saudara kita di Taiwan, kata Xi Jinping Kemerdekaan Taiwan adalah hambatan terbesar bagi reunifikasi Tanah air dan bahaya yang tersembunyi, imbuhnya, seperti dilancir dari kompas.com Mengapa Cina bisa sekuat saat ini? Usut punya usut Amerika Serikat memiliki peranan besar Ya, Amerika negara yang kini tampak sangat memusuhi Cina dulunya adalah sekutu utamanya Pada tahun 1979, ekonom Amerika, Milton Friedman diundang ke Tiongkok untuk memberikan masukan Buku Friedman Free to Choose jadi rujukan utama Cina kala itu Ini terkait kapitalisme pasar bebas Menarik Cina ini, negara komunis tapi kapitalis Friedman tawarkan solusi Free Private Market Untuk mengatasi invasi Tiongkok Mata rantai hubungan Cina dan Amerika disebut sebagai yang terpenting dalam abad 21 Jauh sebelum itu, 1784 merupakan saat pertama kali kapal Amerika mengunjungi Tiongkok Mereka membuka hubungan dagang Hubungan sempat memanas pada era Perang Opium Yang kedua pada tahun 1856 hingga 1860 Namun hubungan kembali dekat pada era Perang Dunia kedua Kala itu, Cina dan Amerika punya musuh utama yang sama, yakni Jepang 1972 Presiden Richard Nixon bahkan sempat mengunjungi Tiongkok 1979 giliran Deng Xiaopingnya mengunjungi Amerika Jadi dua negara ini sebenarnya sahabat karib Cuman sekarang aja lagi panas-panasan Nyesel kagak tuh, Amerika lihat Cina yang banyak dibantu Sekarang balik mengancam mereka Taiwan yang sudah lama lepas Kayaknya sebentar lagi juga bakal dicaplok kembali oleh Cina Secara ekonomi, Taiwan yang maju duluan Bahkan sempat disebut macan Asia Kini memang sudah dikejar oleh Cina Wilayah luas, penduduk banyak Dan kekuatan ekonomi juga militer sangat kuat Itulah Cina saat ini Ngomong-ngomong Indonesia juga luas wilayahnya Dan penduduknya banyak Kok ekonomi dan militernya belum maju ya Yowes, sekian dulu dari kita untuk episode kali ini Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!